Intro Peran Ronaldo di timnas Portugal sampai sejauh ini memanglah memiliki peran yang sangat krusial Bagaimana tidak, sebagai juru gedor utama, dirinya juga ditugaskan sebagai kapten dan pemimpin para rekan-rekannya di lapangan Hal tersebutlah yang kini mulai ditakuti oleh rekan Ronaldo, Bernardo Silva Yang saat ini mulai memikirkan bagaimana jadinya jika suatu saat nanti tim Selekaudes Quenas ditinggal pensiun oleh CR7 Dan untuk itu, inilah kesedihan Bernardo Silva saat membayangkan timnas Portugal tanpa Ronaldo Jangan lupa di pantat, menurut saya jadinya dengan kamu Satu pada�ong satu daripada yang kamu sudah berbicara Dari cara ini adalah sejauhnya Jadinya bagi orang banyak, kamu punya satu atau dua bad game dan mereka berbicara Ya, apa yang dikatakan oleh Bernardo Silva setelah menjalani pertandingan bersama Portugal Menujukan sekali lagi bahwa negaranya sangat bergantung pada peran Ronaldo di lapangan Hal itulah yang memang terus terjadi hingga saat ini Tapi dengan terus mengandalkan Ronaldo tampaknya kini harus mulai dipikirkan oleh para petinggi Portugal Karena sekali lagi si R7 pastinya akan pensiun pada suatu hari nanti Apalagi jika melihat usianya yang kini sudah menginjak 36 tahun Masalah itulah yang kini mulai dipikirkan oleh Bernardo Silva Saat ia membayangkan negaranya suatu saat nanti ditinggal oleh si R7 Karena ia menganggap pemain Juventus tersebut sampai saat ini masih belum ada penggantinya Tercatat sudah ada beberapa pemain yang digadang-gadang sebagai penerus Ronaldo di timnas Portugal Seperti Joao Felix, Andre Silva, Bruno Fernandes hingga yang terakhir penyerang muda yang saat ini membela Wolverhampton, Fabio Silva Namun dari beberapa pemain tersebut Belum ada yang mendekati level permainan yang ditunjukkan oleh Ronaldo selama di timnas Entah itu torehan goal ataupun jiwa kepemimpinannya di lapangan Ya, pemain kelahiran Madeira itu sendiri sejauh ini juga masih menjadi top score sepanjang masa bagi Portugal Dimana seperti sumber yang berasal dari transfer market Mantan pemain Real Madrid tersebut telah mengemas 103 gol dari 173 pertandingan Yang ia jalani di seluruh kompetisi Tentu sebuah prestasi yang akan sulit untuk disamai bahkan dilewati oleh pemain Portugal manapun Atas dasar itulah yang membuat Bernardo Silva merasa sedih jika suatu saat Ronaldo benar-benar pensiun dari timnas Portugal Dan dia akan selalu merindukan sosok bertinggi 187 cm itu Suatu hari Cristiano harus mengakhiri karirnya Ini akan menjadi hari yang menyedihkan bagi Portugal dan akan sangat dirindukan Dia penting dalam setiap pertandingan Mencetak banyak goal, dia adalah kapten dan pemimpin kami di ruang ganti Tidak mungkin untuk menggantikannya Kata Bernardo Silva pada sport Jadi itulah kesedihan Bernardo Silva saat membayangkan timnas Portugal ditinggal oleh Ronaldo Kalau memutuskan pensiun nanti Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.